Halo bisa dengar suara saya ya Oke ya jadi Tadi kita lanjutkan tadi ya Bisa ya Jadi teori big bank ini ya Seperti Dari katanya Big bank Jadi awal Jadi awal alasnya setia itu Dari sebuah atom kecil yang meledak Benfra atom Yang bersih materi dan mudah yang sangat padat Kemudian meledak Dan seluruh materi yang terlempar Keluar ke ruang alam semesta Itu ya teori big bank seperti itu Wah ini gak jelas ini grafiknya ya Gambarnya ya Jadi ini step step Ini maksud dari gambar ini adalah Proses terjadinya big bank ya Tapi ini gak jelas ya Kita naik saja Kemudian ada teori Ada teori lagi ya Jadi terbentuknya alam semesta ini ya Ada dua teori ya Yang mendukung ya Tapi yang paling kuat itu teori big bank tadi ya Ya Ini adalah teori Kreacio Kreacio kontinua Ya Teori Kreacio kontinua Dikemukakan oleh Fred Hoyle Bendy dan Gold Teori ini menyatakan bahwa Saat diciptakan alam semesta ini Tidak ada Alam Ya jadi Maksudnya Jadi gak ada penciptaan alam semesta ini Gak ada ya Alam semesta ini selamanya ada Dan akan tetap ada Atau dengan kata lain Alam semesta tidak pernah bermula Dan tidak akan berakhir ya Jadi seperti itu ya Jadi Teori ini Jadi teori ini menitukan bahwa Saat diciptakan alam semesta ini gak ada Jadi Gak ada penciptaan alam semesta ini gak ada Jadi dari dulu ada ya Seperti itu ya Pada saat Pada setiap saat Ada partikel yang dilahirkan Dan ada yang lenyap Partikel tersebut Kemudian mengembun Menjadi kabut-kabut spiral Dengan bintang-bintang Dan jasad-jasad alam semesta Partikel yang dilahirkan Lebih besar dari yang lenyap ya Sehingga mengakibatkan jumlah materi Makin bertambah Dan mengakibatkan Pemulaian alam semesta Pengembangan ini akan mencapai Titik batas kritis Pada 10 miliar tahun lagi Dalam waktu 10 miliar tahun Akan mendasukkan kabut-kabut baru Menurut teori ini 90% materi alam semesta Adalah hidrogen dan hidrogenin Kemudian akan terbentuk helium Dan jasad lainnya Jadi seperti itu ya Jadi ini Bertentangan ya dengan teori Apa Teori Big Bang tadi ya Ya teori Big Bang itu Ya jadi awalnya tidak ada ya Awalnya suatu-suatu materi padat Suatu atom padat Yang kemudian meledak ya Meledak Ya Teori itu Apa Kalau saya pernah baca ya Yang saya pernah baca ya Teori itu Diperkuat dengan apa Semakin jauhnya jarak Jadi Dalam apa Jadi Ada penemuan bahwa Setiap Berapa ribu tahun Setiap berapa ratus tahun Setiap berapa ribu tahun Itu Jarak alam semesta itu semakin bertambah Ya Jadi Kita contohkan aja Kita contohkan aja ya Contoh kecil alam semesta itu adalah Apa Planet ya Bumi Mataharia Jadi Pusatnya kan mataharia Inti-inti dari semesternya matahari Jadi jarak bumi dengan matahari itu Setiap berapa ribu tahun itu Bertambah jaraknya Saya pernah baca seperti itu ya Berarti kalau dia Setiap hari Setiap apa Kalau semakin bertambah Berarti sebelumnya pernah jadi satu kan Pernah Menjadi satu Pernah dekat ya Kemudian semakin bertambah Semakin bertambah Itu karena sebuah ledakan dulunya Itu yang mendukung kuat adanya Teori beg-beg itu ya Yang saya pernah baca seperti itu Oke Kita lanjutkan ya Kemudian ada teori ekspansi dan kontraksi ya Teori ini berdasarkan adanya Suatu-suatu siklus ya Dari alam semesta yaitu Masa ekspansi dan masa kontraksi Dituga Siklus ini berlangsung Dalam jam kawaktu 30 ribu juta tahun Pada masa ekspansi Terbentuklah galaksi-galaksi Serta bintang-bintangnya Ekspansi tersebut Ditukung oleh adanya Tenaga-tenaga yang bersumber Dari reaksi inti hidrogen Yang pada akhirnya Akan membentuk berbagai unsur lain Yang kompleks Pada masa kontraksi Terjadi galaksi Dan bintang-bintang Yang terbentuk Merdup Sehingga unsur-unsur Yang terbentuk menyusut Dengan menimbulkan tenaga Berupa panas yang sangat tinggi Teori ekspansi dan kontraksi Menguatkan Asumsi bawah Partikel-partikel yang ada Perset ini Bersel dari partikel-partikel Yang ada pada zaman dahulu Oke ya Jadi ini Ini merupakan teori ekspansi Yang apa Yang sedikit berbeda Dengan teori-teori sebelumnya Teori-teori seperti Big Bang tadi ya Kemudian Disini ada beberapa anggapan Tentang Alam semesta Dan jagad raya Juntar Saya mau carikan Di The Big Bang Tapi takut gak Cukup nanti waktunya Kita lanjutkan dulu aja ya Anggapan tentang Alam semesta dan jagad raya ya Jadi yang pertama itu Ada anggapan Antroposentris Atau egocentris Anggapan ini dimulai Pada tingkat awal manusia Atau pada masa manusia primitif Yang menganggap bahwa manusia Sebagai pusat alam semesta Pada waktu menyadari Ada bumi dan langit Manusia menganggap matahari Bulan bintang dan bumi Serupa dengan hewan Tumbuhan Dan dengan dirinya sendiri Ini anggapan yang sangat primitif Kemudian ada anggapan Geocentris Anggapan ini menempatkan Bumi sebagai pusat Dari alam semesta Geocentris ya Artinya geo kan bumi Sentrum itu titik pusat Sentrum Sentral Artinya pusat Anggapan ini dimulai Sekitar abad ke-6 Sebelum masehi Biasa pandangan Ego centris Mulai ditinggalkan Ego centris itu yang tadi ya Salah satu yang Salah seorang yang Mengemukakan Anggapan Geocentris adalah Claudius Ptolemus Ya Ia melakukan Observasi di Alexandria Kota pusat Dan Mesir Pada masa lalu Yang mengatakan bahwa Pusat jagad raya adalah bumi Sehingga bumi ini Dikelilingi oleh matahari Dan bintang-bintang Ini anggapan yang lama ya Ini anggapan yang baru Dan Dan ini Ini anggapan yang Yang terbaru ya Jadi anggapan Helio centris ya Semakin majunya Alat penelitian Dan sifat ilmuwan Yang semakin kritis Menyebabkan bergesernya Anggapan geocentris Pandangan helio centris ya Helios Itu artinya matahari ya Helios Dianggap sebagai pandangan Yang revolusioner Yang menempatkan matahari Sebagai pusat alam semesta Pagi seorang mahasiswa Dokteran ilmu pasir Dan astronomi Nicholas Copernicus Tahun 1473 sampai 1543 Ya pada tahun 1507 Menulis buku The Revolutionibus Orbium Calistium Tentang revolusi Peredaran benda-benda langit ya Jadi yang Mengumumkakan bahwa matahari Merupakan pusat jagad raya Yang dikelilingi planet-planet Bahwa bulan mengeliling bumi Dan bersama-sama mengitari matahari Dan bahwa Bumi berputar ke timur Yang menyebabkan siang dan malam ya Jadi yang kita rasakan saat ini ya Yang kita rasakan saat ini kan Bahwa Yang kita Yang kita tahu saat ini Bahwa matahari Matahari itu sebagai pusat ya Pusat Pusat yang dikelilingi oleh beberapa Oleh planet-planet ya Jadi yang kita Yang kita tahu sekarang bumi ya Jadi bumi itu Mengelilingi matahari ya Awal-awal dari Awal teori dikatakan bahwa Matahari itu mengelilingi bumi ya Oh iya Mbak Mira Awal teori dikatakan bahwa Matahari melilingi bumi ya Dan kemudian Ditepis anggapannya Dengan anggapan heliosentris ya Bahwa bahwasannya bumi itu Melilingi matahari Ini yang benar ya Ini yang Yang sekarang masih dipakai ya Bahwasannya semua Pelan-pelan itu melilingi matahari ya Pusatnya ada pada matahari Kemudian selanjutnya Anggapan galaktosentris ya Atau galaksi ya Galaktosentris galaksi ya Selanjutnya kumpulan jutaan bintang Merupakan anggapan yang menempatkan Galaksi sebagai pusat tata surya Galaktosentris dimulai tahun 1920 yang tandai dengan Pembangunan teleskop laksasa Dan Amerika Serikat Sehingga dapat memberikan informasi Yang lebih banyak mengenai galaksi ya Jadi Inti-inti bintang ya Inti-inti alam semesta Bintang matahari ya Itu ada banyak ya Di galaksi ya Yang kita Yang kita tahu sekarang adalah Apa yang kita Rasakan itu sekarang Seperti Yang kita anggap sekarang ya Bahwasannya Di alam semesta cuma ada Bumi, matahari Ya Planet Mars Ya Itu saja Pertama Tidaknya itu saja Sebetulan Di luar itu Banyak lebih besar lagi ya Sebentar saya carikan video Tentang Bumi Tentang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! menonton! teori ini ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang, pada waktu itu sebagian masa matahari tertarik dan terlepas sebagian-bagian yang lepas kemudian membentuk pelan-pelan jadi seperti itu ini gambar yang mendukung teorinya sebagian masa matahari yang terlepas jadi ini menunjukkan materi-materi matahari yang terlepas kemudian membentuk sebuah planet ada Merkurius, Venus, Bumi Mars dan selanjutnya jadi seperti itu kemudian ada teori planet Simul planet Simul teori ini digemukan oleh Moulton dan Chamberlain yang menyatakan bahwa matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak jadi bintang-bintang itu juga ada matahari juga merupakan matahari juga jadi bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh sehingga terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang tersebut sebagian masa dari matahari itu tertarik ke arah bintang sebagian jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa di sekitar matahari ini gambarnya proses terjadinya tata surya berdasarkan teori planetesimal jadi ini ya ini matahari ini bintang yang lewat mungkin bisa dilihat di presentasinya ini di layarnya jadi ini masa matahari yang tertarik oleh bintang-bintang jadi karena ada gaya gravitasi jadi menarik ya ditarik ya jadi jadi planetesimal yang menarik ini kemudian membentuk planet jadi yang tertarik ini materi yang tertarik oleh bintang ini ini menjadi buah planet seperti itu ya teorinya kemudian ada teori bintang kembar teori ini dikemukakan oleh Hoyle Hoyle mengemukakan bahwa pada awalnya matahari merupakan bintang kembar yang bertekatan satu bintang meledak sehingga pecahannya berputar mengelilingi bintang yang tidak meledak gravitasi bintang besar yang tidak meledak menimbulkan perputaran bintang yang tidak meledak menjadi matahari sedangkan pecahan bintang meledak menjadi planet-planet dan satelit jadi seperti ini ini ada bintang penyelinap ini menyebutnya bintang penyelinap tadi kan bilangnya ini kemudian ada bintang kembar bintang ganda gas dari bintang yang hancur menjadi dingin dan membentuk planet jadi jadi satu bintang meledak tadi di teorinya kemudian yang meledak tersebut itu mengitari matahari gas dari bintang yang hancur menjadi dingin dan membentuk planet-planet seperti itu kemudian ini ada teori aduh bater saya habis sebentar saya ambil charger dulu ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton oke kita lanjutkan ya semuanya masih bisa dengar suara saya jadi teman-teman jangan adahan tidur ya nanti saya bercerita waktu teman-teman tidur ya saya jadi malah kayak cerita sebelum tidur ya waktu teman-teman tidur saya ceritakan saya cerita lebih-lebih oke kita lanjutkan ya teori awan debu ya ada teori awan debu teori ini digemungkan oleh font digemungkan oleh font wish second ia berpendapat bukan happy second ya kalau happy second kan murah ya ini wish second ya ia berpendapat bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu pada 5 ribu juta tahun yang lalu ya gumpalan awan menjadi gumpalan awan mengalami pengampatan sehingga partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan serta membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin semakin lama gumpalan gas itu memipih membentuk cakram tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepi ya bagian tengah cakram gas itu berpilin lebih lambat daripada bagian tepinya partikel-partikel ini di bagian tengah cakram itu kemudian saling menekan sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar yang disebut matahari ya bagian lebih luar berputar sangat cepat sehingga terpecah terpecah-pecah menjadi gumpalan gas dan debu yang lebih kecil gumpalan kecil ini juga berpilin kemudian membeku dan menjadi planet-planet serta satelit-satelitnya ya sebenarnya teori-teorinya hampir sama dengan sebelumnya ya ini proses ya prosesnya terhadapnya ya kemudian ini sudah selesai ya mungkin dari cerita ini ya kini kita tahu bahwa bumi ini sangat kecil ya sangat kecil sekali bumi ini bumi hanyalah suatu titik dari jagad raya ini berarti makhluk yang tinggal di bumi termasuk kita jauh lebih kecil lagi ya tetapi bumi yang kecil tersebut merupakan satu-satunya tempat jagad raya yang dapat ditempati ya oleh sebab itu sepatutnya lah kita bersyukur meskipun bumi kecil tetapi dapat menghidupi kita dengan menyadari itu panas kecil terbakan sombong ya jadi bumi ini kecil sekali ya saya mau perlukan video lagi ya teman-teman jangan ada tidur ya mau lihat video lagi ya saya ada video lagi sebentar pelajaran sama saya itu lihat video aja ya santai aja sama saya sudah siap teman-teman semuanya kita akan dilihat videonya ya selamat menikmati 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 ya Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Jangan menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Yang menonton Yang menonton Yang menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Terima kasih telah 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 menonton planet atas surya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam, inferior, dan planet luar, superior. Planet dalam ini yang lintasannya berada di antara lintasan bumi dengan matahari, meliputi planet percolis dan venus. Planet superior, planet lintasannya berada di luar lintasan bumi, meliputi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, ini berapa penjelasan beberapa penjelasan ya. Berapa penjelasan tentang planet-planet ya, Merkurius merupakan planet terdekat matahari, rata-rata jaraknya sekitar 58 juta kilometer ya. Jadi, Merkurius ini merupakan planet terkecil ya. Dari ke-8 planet tersebut, Merkurius ini merupakan planet terkecil ya. Di meternya diberikan sekitar 4862 kilometer ya. Jadi, rotasi Merkurius ini menghabiskan waktu 59 hari. Sedangkan waktu yang dibutakan satu kali revolusi melilih matahari adalah 88 hari ya. Atmosfer planet ini sangat tipis, tersesun dari gas helium ya. Atmosfernya sangat tipis ya. Jadi, gampang sekali ya. Terkena apa? Benda-benda luar rongkasa ya. Kemudian planet Venus ya. Pemimpinan planet kedua dengan jarak terdekat matahari ya. Sekitar 108 juta kilometer ya. Nah, hal yang cukup benar dari Venus adalah arah gerak rotasinya yang berlawanan dengan planet-planet lain ya. Jadi, arah geraknya beda ya. Bagaimana kita ketahui bahwa hampir semua planet dan tata surya berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi Venus dan Uranus berotasi searah jarum jam ya. Jadi, perputarannya beda ya. Suhu permukaan Venus sangat tinggi ya. Itu mencapai 480 derajat celcius ya. Makanya kita nggak bisa hidup di situ ya. Dengan tekanan udara 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan permukaan di bumi ya. Dan suhu yang tinggi diakibatkan oleh atmosfer Venus yang terdiri atas gas karbon dioksida. Bisa tersebut berpura-pura sebagai gas rumah kaca yang berfungsi menahan energi panas yang dipanjarkan matahari. Jadi, panas sekali ya. Kemudian, bumi ya tempat kita tinggal ya. Dengan rata-rata panjang diameter diameternya itu 12.725 km merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang ditempatkan oleh manusia dan maluk hidup lainnya. Hal ini sangat berkaitan dengan persyaratan hidup bagi organisme seperti ketersediaan air, oksigen, dan sumber bahan makanan. Jarak rata-rata bumi ke matahari itu sekitar 149.600.000 km ya. Kilometer ya. Jauh sekali ya. Tapi sudah terasa sekali panasnya ya. Periode rotasi bumi adalah Periode rotasi bumi, perputaran bumi itu adalah 23 jam 50 menit, 56 menit, dan satu hari. Biasanya kita kan menyebutnya 24 jam ya. Sedangkan periode revolusi bumi mengenai matahari memakan waktu 365 sepuluh empat hari ya. Satu tahun ya. Jadi 365 hari ya. Atmosfer bumi tersusun oleh dua gas utama yaitu nitrogen dan oksigen. Di samping gas gas lain dalam jumlah yang rata-rata kecil ya. Bumi ini memiliki satu satelit alam yaitu bulan ya. Jadi ada bulan yang mengelilingi bumi ya. Kemudian ada planet Mars. Mars dikenal dengan sebetulan planet merah. Wilayahnya terdiri atas perbukitan gunung lembah dan kawai yang gersang ya. Rata-rata jarak dari Mars ke matahari adalah sekitar 228 ribu kilometer ya. Periode rotasi planet merah ini yang bersama dengan bumi yaitu 24,6 jam. Sedangkan periode revolusinya memakan waktu sekitar 1,9 tahun ya. Sedikit lebih lama ya. Atmosfer Mars tersusun atas gas karbon oksida. Ya planet ini memiliki dosa satelit alam yaitu Demos dan Hobos ya. Kemudian ada Jupiter ya. Merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jadi yang paling besarnya Jupiter ya. Dengan panjang diameter sekitar 142,8-60 kilometer ya. Jadi besar sekali ya. Hal yang cukup menarik dari keberadaan planet Jupiter adalah adanya bercak merah di sekitar ekwator planet ini yang berdasarkan perhitungan para alastronomi memiliki ukuran sekitar 50 ribu kilometer ya. Lokasi bercak ini senantiasa berubah-ubah. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata bercak tersebut merupakan badai topan yang sangat hebat di atas atmosfer Jupiter dan kecepatan putaran yang sangat tinggi ya. Jadi badai ya. Kalau kita di bumi ini, kita kan sering mengetahui tifun ya. Kalau di Taiwan ini ya. Kemudian ada Saturnus ya. planet kedua terbesar setelah Jupiter adalah Saturnus ya. Dengan diameter 120 ribu kilometer ya. Jadi Saturnus ini merupakan planet terindah dengan ribuan cincin yang melilingi tubuhnya. Waktu yang dibutuhkan Saturnus dan melakukan satu kali rotasi adalah 10,6 jam. Sedangkan perusahaan revolusinya memakan waktu sekitar 29,5 tahun ya. Jadi ini dikelilingi oleh cincin-cincin ya. Banyak cincin-cincin disini ya. Kemudian planet Uranus. Merupakan satu di antara planet dalam keluarga matahari yang memiliki keunikan tersendiri. Planet tersebut memiliki cincin tipis dengan lebar sekitar 1 meter. Bidang ekuatornya hampir tegak lurus terhadap garis edar planet melingi matahari ya. Hal ini mengakibatkan arah rotasinya sangat berbeda dengan planet-planet lain ya. Itu secara jarum jam ya. Sama seperti Venus tadi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua planet berotasi dari barat ke timur kecuali Venus. Dari timur ke barat ya. Kemudian planet yang terakhir adalah planet Neptunus ya. Merupakan planet kedua terjauh dari matahari ya. Jaraknya dari matahari adalah sekitar 4.500 eh 4 juta sorry. 4 juta eh berapa nih? Itu agak 4 miliar ya. 4,5 miliar ya. Kilometer ya. Jarak yang sangat jauh ini mengakibatkan periode revolusi Neptunus memakan waktu yang sangat lama yaitu sekitar 165 tahun ya. Jadi mutri mataharinya lama sekali ya. Tapi kalau dalam rotasinya cuma 22 jam ya. Hampir sama dengan bumi ya. Tadi terbut adalah pelang-pelanget ya. Kemudian ada komet ya. Setelah tadi ada matahari pelang-pelanget ini adalah komet ya. Komet lebih tengah dengan istilah bintang berekor yang senantiasa datang mengunjungi matahari dan keluarganya secara periodik. Sebagian besar tubuh komet dibentuk oleh berbagai gas termasuk ini ya. Berapa gas-gasnya ya. Berdasarkan sepat fisiknya tubuh komet terdiri atas dua bagian yaitu inti dan ekor ya. Ini ada beberapa contoh komet yang pernah dilihat oleh manusia. Antara lain sebagai seberikut. Komet Hale ya. Komet ini kali pertama ditemukan oleh Admon Hale. Pada tahun 1656 sampai 1742. Komet Hale ini adalah komet yang terpanjang lintasannya dan muncul setiap 76 tahun sekali ya. 76 tahun sekali ya. Jadi memang komet ini setiap berapa setiap berapa tahun sekali itu mengunjungi matahari ya. Makanya yang beruntung bisa melihat ya. Kemudian ada komet N-Cick N-Cick Komet ini ditemukan oleh John Frans N-Cick Komet ini muncul setiap 3,3 tahun sekali ya. Dan ini ada komet Bela Komet Bela Komet ini muncul setiap 6,5 tahun sekali ya. Bela pernah terlihat pada tahun 1832 dan 1986 ya. Jadi nama komet-komet ini sesuai dengan nama penemunya ya. Sesuai dengan nama penemunya ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat komet dan menemukan itu ya. Bisa dikasih nama sendiri ya. Misalkan Mbak Gadis menemukan komet lihat wah aduh komet wah saya kasih nama itu komet gadis berarti kometnya kan berarti kometnya masih belum nikah ya. Masih gadis. Jadi komet-komet ini dinamai sesuai nama penemunya ya. Mungkin Mbak Lisa atau Mbak Lisa Kartika menemukan komet wah saya kasih nama komet Kartika gitu ya. jadi ini sesuai dengan penemunya. Lihat lihatnya pakai alat apa pak? Ya pakai teleskop. Nggak bisa ya dengan mata telanjang ya. Kemudian ada meteor ya. Meteor adalah benda langit anggota seluruhannya adalah meteor ya. Yaitu benda langit di angkasa baik terdiri atas nyawa logam maupun batuannya. Jika meteor masuk dalam atmosfer bumi akan terjadi gesekan yang sangat kuat antara masa meteor dengan memperting-perting atmosfer ya. Gagasa ini mengakibatkan meteor terbakar sehingga terlihat dari bumi sebagai bintang yang jatuh dari angkasa ya. Jika meteor sampai ke permukaan bumi dinamakan meteorit. Jadi itu kekuasaan Tuhan ya. Jadi kita dilapisi dengan atmosfer ya. Sehingga meteor-meteor ini nggak sampai jatuh ke bumi ya. ini pernah terjadi di daerah Puslo Arizona Amerika dengan Baringer Center ya. Jadi dulu pernah ada itu mungkin dan memang pernah ada beberapa meteor yang jatuh ke bumi. Mungkin itu peternya sangat besar sekali ya. Tapi sudah terkikir sepertinya lebih kecil ya jatuh ke bumi. Kemudian ada asteroid oke ya. Selanjutnya bumi ya. Sampai peternya sudah mulai habis ini. Bumi di halaman 30 ya. Bumi ya. Proses perkembangan planet bumi dari masa ke masa tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya tata surya. Hal ini dikarenakan bumi merupakan salah satu anggota keluarga matahari di samping planet-planet lain komet, asteros, dan meteor. Kita next saja ini. menurut menurut asal penelitian para alih astronomi dan geologi bumi terbentuk atau terlepas dari tubuh matahari sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi lemah sekali ya. Perkiraan lahiran bumi ini didasarkan atas penelahan valentologi ilmu yang pelajari fasil-fasil sama hal hidup berubah di masa lompok ya. Pada saat terlahir sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu bumi kita itu masih merupakan bola pijara yang sangat panas ya. Lama-kelamaan secara berangsur-angsur bumi ini mendingin akibat pelaksana pendinginan bagian luar bumi. Bagian luar bumi membeku membutuh lapisan kerak bumi yang disebut litosfer ya. Tengaja ini next Ini mungkin di halaman berapa ini? Di halaman 32 ya. Ini sedikit demi sedikit panggian mengalami retakan-retakan dan pecahan sekitar ini pembentukan benua ya. Jadi seorang ahli ilmu cuaca dari Jerman yang bernama Alfred Wegner dalam teorinya yang terkenal yaitu teori pengapungan benua ya. Mengemukkan bahwa sampai sekitar 200 juta tahun yang lalu di bumi baru ada satu benua dan samudera yang mahal luas. Benua raksasa ini dinamakan panggian sedangkan kawasan samudera yang mengapitnya dinamakan pantalasa ya. pantalasa. Kemudian sedikit demi sedikit panggian mengalami retakan-retakan dan pecah sekitar 180 juta tahun yang lalu. Benua raksasa tersebut pecah menjadi dua yaitu pecahan benua di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di sebagian satan dinamakan Gonwana. Kedua benua itu dibisahkan oleh jalur laut sempit yang dinamakan Laut Tetis. Sisa Laut Tetis pada saat ini mempunyai jalur bahkan minyak bumi di sekitar laut-laut gawasan timur tengah jadi ini ya jadi dulu itu benua itu jadi satu ya jadi karena ada proses pencairan es atau retakan tersebut jadi terpisah ya ini gambar 180 juta tahun yang lalu terpisah menjadi dua benua besar ya kemudian keduanya mulai pecah kemudian ini 135 juta tahun lalu Amerika Utara menjauh dari Eropa dari gambar terlihat ya India bergerak ke utara membantu Asia dan Afrika mulai terpisah dari Amerika Selatan 65 juta tahun lalu Amerika Selatan secara penuh terpisah dari Afrika dan lempekannya bergerak ke utara dan berat samudera atau antik semakin lebar dan ini sekarang ya India telah bersatu dengan Asia Amerika Selatan bersatu dengan Amerika Utara Australia terpisah dan Afrika jadi India itu dulu itu sebenarnya terpisah dari benua benua Asia negara India dulu itu terpisah dari Asia kemudian karena pergerakan jadi India itu akhirnya menyatu dengan 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 Asia saya ada gambarnya sebentar ya saya cari dulu gambarnya masih ada enggak ya nah ini aduh aduh Waduh uploadnya lama Oke bisa lihat gambarnya Jadi ini Ini India ya Bisa lihat gambarnya semuanya Teman-teman Jadi Ini India 70 miliar tahun yang lalu Kemudian semakin Semakin lama dia mendekat Yang akhirnya sekarang dia menjadi satu Dengan Asia ya Dulu dia terpisah India ya Seperti itu ya Ini 55 miliar tahun lalu 38 miliar tahun lalu 10 miliar ya Kemudian sekarang ya Menjadi satu dengan Asia Jadi itu teorinya ya Terus Saya si tugas ya Deadline nya sebelum Sebelum minggu depan ya Sebelum kamis ya Sebelum pelajaran Kamis besok ya Ini tugasnya ya Kerjakan ujian kemampuan Semester 1 ya Nomor 1 sampai 30 ya Kerjakan ya Nomor 1 sampai 30 Tolong teman-teman yang lainnya Diberitahu ya Ujian kemampuan Semester 1 ya Ujian kemampuan semester 1 ya Isinya gak usah Nomor 1 sampai 30 saja Ya Halaman 36 sampai 38 Iya Tolong diberitahu Teman-teman yang belum masuk ya Dipelajari juga Ini esainya ya Esainya ini Dipelajari juga Nanti Siapa tahu Saya Buat soal UAS besok ya Siapa tahu Nanti ini Urayan ini Akan saya buat Soal UAS besok ya Jadi dipelajari juga Tapi tugasnya sampai nomor 30 silangan saja Jadi Tolong dikumpulkan tugasnya ya Tugasnya dikumpulkan ya Karena ini penting sekali ya Oke ya Sampai disini saja Pelajaran pertama malam hari ini Tolong teman-temannya Diberitahu ya Tugasnya Dan diberitahu untuk UASnya Minggu depan ya Eh Kok minggu depan Kamis depan ya Kamis besok ya Mungkin Apa Saya posting apa enggak Oke ya Terima kasih Saya tutup Pelajaran pada malam hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Pertemuan selanjutnya Mudah-mudahan Saya harapannya Besok jangan terlambat lagi ya Kalau bisa ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati